Intro Selamat datang di tutorial E-Frame Indonesia Dengan saya, Suleyman Satorso Dan hari ini kita akan menggunakan physics library untuk E-Frame Di dalam dunia 3 dimensi yang kita buat di dalam E-Frame Kadang-kadang kita memerlukan simulasi fisika di sana Kita memerlukan adanya gravitasi atau pembuka Nah, kita bisa melakukan hal-hal tersebut dengan menggunakan tambahan library Don McCardy, E-Frame physics system adalah library yang kita akan gunakan Library ini menggunakan Canon.js dan Mo.js Dan untuk menginstallnya, kita cukup mengambahkan script ini saja Nah, di sini saya akan menambahkan dua buah benda Yaitu sebuah plane dan sebuah box Oke, sebuah plane ini akan saya berikan warna Sebagai 222 saja, kita akan kasih rotation Dan rambingin 90 atau 0 Lalu scalenya akan kita kasih 555 Oke, sudah punya E-Box Terus E-Box nya dengan color merah Lalu kita akan memasang posisinya adalah di 0,1,5 Ini 3 Kita kasih 20, 20, 20, 20 Supaya jauh ya Nah, ini adalah hasil dari pada scene kita Kita punya sebuah kotak dan sebuah plane Nah, sekarang kita akan memasang library physics kita Yang pertama kali kita lakukan di sini adalah menambahkan sebuah komponen pada scene kita Yaitu physics Di sini kita akan pasang debug sebagai truth Supaya kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam physics engine kita Kalau Anda ingin mempublish aplikasi Anda Anda tinggal buat debugnya sebagai false kembali Atau tidak usah ditulis juga defaultnya false Oke, di dalam physics system kita ini Kita punya dua jenis body Itu namanya static body dan dynamic body Dynamic artinya dia akan bisa bergerak Static artinya dia diam di tempat Kita akan tambahkan saja di sini Static body Dan juga dynamic body Maka sekarang kalau saya refresh Si kotak saya ini akan jatuh dari posisi awalnya ke bawah Seperti itu Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah kotak berwarna merah Nah, kotak berwarna merahnya itu adalah besar bodinya Jadi, masing-masing komponen static body dan dynamic body ini Akan bentuknya itu pada dasarnya kotak Jadi, defaultnya itu adalah kotak Tapi, kita bisa mengubah shape-nya daripada body yang ada ini Jadi, kita misalkan ganti A-box kita ini Shape-nya jadi spin Maka sekarang Anda bisa lihat ada sebuah bentuk lingkaran atau bola yang mengelikupi kotak saya ini yang menyebabkan dia tumbukannya segitu Jadi, sebesarnya segitu Jadi, kalau dia bertumbuk dengan kotak lain Ya, bertumbuknya seperti itu Sebagai contoh ya, saya akan copy Maka dia akan bentuknya seperti itu Jadi, kita punya dynamic body Kita punya static body Mari kita lihat Apa aja sih yang ada di dalam dynamic body Apa aja sih yang berada di dalam static body Para dokumentasi dari domicardia frame system Kita ada shape, ada mesh, linear damping, ada angular damping, ada speed radius, dan ada cylinder axis Di sini, mesh itu artinya adalah masa dari suatu benda Makin besar nilainya, berarti bendanya semakin berat Kita punya shape, di sini shape-nya ada berapa jenis Tadi kita kalau defaultnya adalah auto, dia akan menyesuaikan dengan bentuk apapun yang ada Kalau nggak, kita bisa ganti di box, atau silinder, atau spear, atau hole, dan lain-lain Jadi, linear damping itu adalah seberapa kuat dia menahan pergerakan Dan angular damping itu adalah seberapa kuat dia menahan perputaran Jadi, kalau kita membesarkan angular dampingnya Dia akan semakin tidak bisa berputaran Atau lebih susah buat diputar Atau lebih gampang untuk berhenti kalau perputaran Sedangkan kalau linear damping, berarti kalau kita perbesar linear dampingnya Dia akan makin gampang berhenti Atau lebih susah untuk bergerak Jadi, untuk melihat fisik sistemnya Bergerak secara real time Saya akan buang saja satu box-nya Kita akan majukan box-nya kali ini Jadi, 3, 3, 3, 1 saja Dan 0 1,5, 1 Kali ini saya tidak akan mengandalkan dynamic body-nya Jadi, kita akan biarkan dia tanto body Gitu Tanto, ya Gitu saja Dan kita akan tambahkan di sini sebuah cursor Dan kamera Nah, oke Bila mari kita tambahkan sebuah script Saya akan buat sebuah script baru Namanya keyframe register component Kita akan buat sebuah script Namanya box generator Oke Di sini kita akan pasang Ini adalah sebuah function Di dalam function init ini Kita akan membuat L sama dengan disk.l UL.addEventListener Kita akan klik Kita akan klik Lalu kita akan tulis sebuah function lagi di sini Nah, kita akan tambahkan dalam scene kita ini Sebuah id Itu scene Kita akan panggil scene-nya Jadi, let scene Adalah sebuah dokumen Query select root Sini kita akan buat sebuah box baru Adalah Dokumen.create element Kita akan kasih dia elemennya adalah sebuah e-box Nah, di sini kita bisa Nah, di sini saya membuat sebuah elemen box baru Tapi box baru ini akan kita tambahkan kepada scene kita Jadi, di akhir di sini kita akan pasang scene.pensile Itu box baru kita Akhirnya terlebih dahulu harus menambahkan beberapa atribute pada box baru-nya Saya akan tulis dalam bentuk yang sederhana saja Kita persatu-persatu ya Box baru.setAttribute Kita akan setAttribute.scale-nya Scale-nya menjadi 0,2 0,42 0,2 Kita akan pasang juga box baru.setAttribute Colour-nya Adalah Merah ya Dan di sini saya pengen supaya Si coordinate box-nya keluar Itu kita random Jadi, di sini saya akan buat semua coordinate random Adalah sebuah method random Dikali 2, min 1 Jadi, dari 0 sampai 2 Tapi dikurangin 1 Jadi, dari min 1 sampai 1 Dan di sini saya akan buat box baru Dikali 2, downsideAttribute Position-nya Adalah Kita pakai backtick di sini Backtick di sini Kita akan temp Kemudian di 2 Min 3 Supaya semuanya keluar di min 3 Kita akan backtick lagi Nah, si box saya ini akan saya penkencil Dan saya akan tambahkan di sini box Jeteratot Oke Nah, kita punya box nya Kita akan klik di box nya Kita bisa lihat box kita muncul Di atas, seperti itu Tapi tidak turun kembali Maka, kita perlu menambahkan di sini Box baru SetAttribute Atau dynamic Sebalik Dynamic body Shakenya adalah box Ya Menunjukkan saja Kita akan punya kotak merah ini Kalau kita klik Dia akan menjatuhkan kotak-kotak merah di belakangnya Oke, jadi hari ini kita sudah belajar Bagaimana caranya untuk menggunakan Fisik sistem Mekardi Secara dasar Dan kita juga belajar bagaimana Cara mengenang burat Atau menghasilkan elemen baru Dengan skritik Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi